Intro Yo guys, balik lagi di Corvus Gaming Channel Dan di video kali ini gue mainin game yang berjudul Mulder's Pursuit Jadi ini adalah game yang mengusung konsep hide and seek dan juga assassination Jadi dalam game ini kita akan bermain secara multiplayer Lalu kita akan membunuh target kita dan kita juga akan menjadi target pembunuhan dari player lain Jadi kita harus pandai sembunyi supaya gak ketangkep sama hunter kita ataupun ketahuan sama target kita Dan untuk game ini sendiri gue mungkin gak banyak jelasin fiturnya dulu di awal Dan kita akan langsung loncat ke dalam gameplaynya untuk melihat bagaimana cara main game ini Sebenernya kalau kalian main game ini itu tutorialnya udah cukup jelas di awal Jadi untuk fitur-fiturnya ya gak akan gue singgung terlalu banyak Tapi gue akan sebut-sebutin aja ya Jadi kita harus, tujuannya itu ya, kita harus mengetahui posisi target kita Kemudian kita harus pandai sembunyi supaya gak ketahuan sama dia Dan sambil kita sembunyi kita juga harus memperhatikan di mana posisi hunter kita Apakah udah dekat atau masih jauh Kalau posisi pastinya kita gak tau, tapi jauh dekatnya kita bakal tau Dan kita harus sembunyi dari hunter kita juga Atau berusaha untuk counter dari hunter, ini ya hunter kita ya Nah untuk karakter yang disediakan di awal itu ada 4 Ada Doreen, Doge, Tara, dan Charles untuk nanti tampilan gimana masing-masing assassinnya bakal gue tunjukin Tapi untuk sekarang gue bakal ngambil si Doge dulu ya Karena ya gue suka aja sama gaya yang begitu ya Itu tuh kesannya kayak apa sih, kayak pemuda-pemuda Inggris yang zaman dulu gitu Jadi gue suka aja sama style Dan udah, 8 player udah ready dan ini dia Dalam 1 match kita akan dihadapkan pada 7 player lainnya Jadi total player itu ada 8 dalam 1 match ini Dan kita akan saling bunuh ini ya Akan saling bunuh, cuma kita gak tau target pertama kita siapa Bisa jadi si Xavier, Mel, ataupun sampai Asriko nanti kita gak tau siapa Dan nanti mereka juga, salah satu dari mereka akan menjadi pembunuh kita Atau mereka akan mengincar kita juga Dan semoga gue bisa nunjukin gameplay yang baik disini Dan ini adalah game yang butuh fokus tinggi Jadi kalau pas lagi main gue gak terlalu banyak ngomong Dan cuma nyebut-nyebut dikit-dikit hal aja ya Semoga kalian bisa maklum ya Oke game akan dimulai dalam 1 detik Dan ini gamenya udah dimulai Nah ini ada tempat yang garisnya titik-titik putih ini Itu adalah tempat untuk kalian bersembunyi ya Waduh, gue salah tekan lagi Ya ampun, pantasan gak gerak Nah tempat-tempat yang garis putih ini akan jadi tempat bersembunyi kalian Dan kalau kalian diem di tempat-tempat kayak gini Ini akan hilang meterannya Kalau gue jalan, ini akan naik lagi ke isi Nah kalian bisa perhatikan disitu Dan sekarang kalian bisa lihat di atas itu Quarry same floor Artinya target gue itu ada di dekat gue ya Dan hunter gue disguised Ya ampun, gue lagi ngomong Ya, Irene Ya ampun, gue langsung kena bunuh sama hunter di awal-awal Buset Oke, kita akan jalan lagi Nah disini kalau misalnya kalian kena knock ya Quarry kalian akan berubah Kemudian hunter kalian akan berubah juga Jadi kalian harus hati-hati banget Oke, gue akan coba fokus disini ya Oke Quarry floor below Jadi target gue itu ada di lantai bawah Gue harus cari jalan turun dulu Hunter gue sendiri belum ketemu Apakah jauh atau deket Ya, kita akan turun aja Quarry nearby Yang baju biru ini kah Lah Yep, gue dapet itu dia target gue Untung dia gak langsung nepok gue ya Kalau dia nepok gue Abis gue tadi Dan untungnya setem lagi Enggak ini Oke, query same floor lagi ya Kita akan berjalan Kita akan berjalan untuk mengejar query gue Nah, jadi query gue itu bisa kalian perhatikan disini Ada garis hijaunya Kalau misalnya makin panjang garisnya Itu berarti target gue makin deket Oh, hunter gue ada dua Buset Hunter gue dua dong Gue mau cari tempat sembunyi dulu Quarry gue deket nih Ya Ketauan dong Buset, gue udah berusaha untuk sembunyi Padahal Gue di posisi empat nih ya Ya ampun Udah ditabok sama query gue sendiri Kena hajar sama hunter gue lagi Parah banget Itu hokinya bener-bener gak berkat Dan gue sekarang ada di posisi lima Buset Gue gak boleh terlalu lama di posisi bawah Karena disini ada sistem eliminasi Jadi kalau misalnya ranking kalian terlalu rendah Kalian akan di eliminasi terlebih dahulu ya dari game Bahaya banget Dan gue gak pengen di eliminasi secepat itu Oke, query same floor Ada di sebelah sana Gue akan jalan pelan-pelan kesana Kita berpura-pura jadi NPC Uh, ada yang menyaman disitu Oke Hup Ini dia Target gue Kok skill gue gak aktif ya Nah, gantian loot Quarry same floor Quarry floor below Oke, query gue ada di lantai bawah itu Gue harus kabur kayaknya Hunter gue disguice Parah dong Hunter gue hidden Oke Oke Out hunted Wah Akhirnya naik lagi ya Gue udah di posisi empat nih Gue gak boleh ini Oke Gue udah expose itu Kalian bisa lihat Gue udah ke expose Dan gue kalau udah ke expose gitu Karena jalan kelamaan di luar dari lingkaran putih itu ya Gue bakal dengan mudah ditemukan itu Karena icon di atas kepala gue bakal keluar Dan akhirnya Orang-orang bakal tau gue dimana Baik target gue Maupun hunter gue Gue gak tau posisi gue Dan itu Makanya bawah ini harus diperhatiin ya Tadi gue gak sempat perhatiin Oke Waktu masih ada 2 menit Harusnya masih bisa ini Buat ngejar ranking gue naik lagi Quarry same floor Kalian juga bisa salah tepuk gitu ya Kalau kalian ketepuk NPC biasa gitu Kalian bakal Dapat Pengurangan poin Artinya ranking kalian juga bisa turun Quarry same floor lagi Oke Kita akan cari ya Deket sini urat Wah gue lagi gak ada skill counter Parah banget Gue lagi gak ada skill counter ya Oke gak ada target gue disitu Dan Yup Gue dapet Dan pas polisinya lagi nangkep Orang lain pula ya Hoki banget gue disitu Oke gue bakal Masuk kesini Gue bakal sembunyi Biar gak ke expose Nice Gue naik ke ranking 2 Oke posisi gue udah ranking 2 ini Quarry same floor Di belakang sana ya Target gue di lantai yang sama Hunter gue juga deket Kalian bisa liat kepala tangkurat ini Berarti hunter gue deket Tapi kalau misalnya Nah Waduh Waduh Parah banget Itu ternyata Ya ampun Depan gue dong Turun ke posisi 3 Waktu sisa 1 menit Quarry gue belum ketemu Mesti cepet ini Kalau gak gue Ya turun ke ranking 4 dong Gue harus ngebunuh Paling gak 1 orang ini Quarry floor below Oke gue udah turun Same floor Dan ada disini Bener kah? Uh bener Nice Gue naik ke ranking 3 Oke 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 Gue mau mancing hunter gue ya Quarry gue gak bakal keluar lagi Jadi gue harus dapetin poin Dari ngebunuh hunter Quarry same floor The hunter is hidden Oke kita Ini aja ya Bener gak ingin Ya salah dong Polisinya Parah banget Gue gak perhatiin No Jangan sampai turun rank please Tidak 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 Ya Ya kena bunuh Di detik-detik terakhir Buset guys Ranking gue turun lagi pasti Dan waktunya habis Ya Match gue jelek banget Buset Unforgiven Juara satunya ya Jadi disini Ya gitulah kurang lebih permainannya Jadi semuanya bener-bener saling bunuh Itu Pusing Iya awal-awal pusing banget Sampai disini juga kadang Masa pusing ya Dan nih kalian bisa dapet kunci-kunci Seperti ini Ya ini untuk buka hadiah Nanti bakal gue jelasin di luar Wah parah sih game tadi ya Gue itu bener-bener jago banget semuanya Kayaknya bisa nebak dengan mudah gitu Kemudian pake skillnya pas banget ya semuanya ya Guanya yang kurang hati-hati Oke guys disini ya Nah itu untuk gamenya Kurang lebih kayak tadi itu ya Jadi kalian udah bisa liat gameplaynya gimana Sekarang gue bakal jelasin apa yang ada di depan ini Mungkin gak semuanya Tapi gue bakal kasih tau yang penting-penting aja dulu Jadi Tiap hari itu bakal ada barang gratis di store Dan kalian bisa ngeklaimnya disini ya Itu adalah gold coin gratis Untuk gold coinnya ini Daily Jadi kalian bisa dapetin 200 aja sehari ya Kemudian untuk currency kita Untuk mata uang kita itu ada 4 di game ini Yang crystal ini gue gak tau Ini namanya crystal kalau gak salah Iya insufficient crystal ya Jadi yang ungu ini crystal gue gak tau dapet dari mana Tapi gak ada tanda plus juga disini Artinya ini bukan barang dari top up ya Satu-satunya yang ada tanda plus itu yang diamond merah ini Dan kalian bisa top up diamond merah kalian disini Nah untuk harganya jangan ketipu ya Ini bukan harga mentok-mentok begitu Tapi inilah harga ribuan ya Jadi ini 15 ribu Ini 75 ribu Dan ini adalah 1.499.000 Bukan 1.499.000 kayak yang ditulis disini Jadi jangan sampai ketipu Oke Disini juga untuk currency-nya Untuk blue diamond dan gold itu bisa kita dapetin in game Tapi bisa kalian dapetin juga dengan top up diamond merah Kemudian kalian belikan ke diamond biru Kalau kalian mau gold berarti kalian top up diamond merah Beli diamond biru baru beli ke gold Karena ini belinya pake diamond biru semua ya Jadi ada 3 tahap untuk dapetin gold secara cash Oke itu dia untuk mata uang yang ada dalam game ini Kemudian kalian juga bisa ngumpulin kunci disini Untuk ngebuka kotak-kotak ini Dan kotak ini akan memberikan kalian skin sama skill fragment gitu ya Kalau nah ini skill fragment namanya yang sobekan-sobekan begini Dan itu dipakai untuk upgrade skill kalian Kalau isi lainnya ya kurang lebih kayak begini Gue bakal tunjukin Nah ini adalah skin-skin senjata semua Ada gold dan ada diamond juga Kemudian yang ampasannya itu yang skill fragmentnya Dan untuk gold chestnya juga sama kurang lebih ya Ada skin weapon Aduh kok gak kebuka Nah ini ada skin weapon Kemudian ada diamond dan gold juga Nah ada diamond dan gold Ada skin assassin juga Jadi untuk masing-masing assassin kalian ada skinnya juga Dan ada avatar juga frame Yang ini gak ada skill fragmentnya Jadi kalau untuk skill fragment itu kalian dapetinnya lewat yang silver chest aja Dapetin kuncinya gimana? Dapetin kuncinya itu dengan cara main Kemudian menang ya Makin tinggi ranking kalian waktu menang Makin banyak kunci yang kalian dapetin Makin rendah Makin gak dapet kuncinya ya Makin sedikit dapetnya Kalau yang silver itu pasti dapet jumlahnya aja yang gak tetap Kalau yang gold itu wajib menang baru dapet Kalau kalian kalah Gak menang ya kalian gak dapet kuncinya ya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk yang lainnya Ya disini kita juga punya misi Kita punya quest-quest yang harus kita selesaikan Ada achievement Bukan achievement ya Ini kayak side questnya gitu lah ya Kemudian ada daily quest juga untuk naikin plan kayak gini Ini kayak VIPnya Dan untuk naikin point ini Naikin level ini nya Kalian harus kerjakan daily quest maupun weekly quest yang ada disini Untuk dapetin medal ini ya Dan gue sendiri belum mainin quest-quest itu Karena gue masih mencoba untuk menikmati gameplaynya aja Oke disini kita punya courtroom untuk ngecek skin-skin dari masing-masing assassin Nah ini Doreen ya Assassin cewek yang dikasih gratisan juga Doge Kemudian Tara Dan ada Charles ya Untuk Tara dan Charles ini Skill mereka adalah Supaya gak terlalu cepat terekspos Kalau Doge dan Doreen adalah larinya lebih lama gitu ya Jadi masing-masing assassin punya ability-nya Nah untuk assassin di bawah kayak Yuriko, Elizabeth, Ivan, dan Raja Itu gue belum tau ngebukanya gimana Karena gue gak ketemu tempat buat ngebeli assassin Mungkin kita bisa bukanya dengan chest ini ya Karena disini ada beberapa skin mereka juga Kayak begini ya Mana tadi Nah disini ada skin-skinnya juga Dan mungkin aja dapetin mereka memang dari skin-skin ini ya Gue gak tau juga sih Belum paham lah ya Untuk ngebuka itu nanti bakal gue sampaikan lagi Kalau misalnya kalian mau tau juga Dan kalau misalnya gue pengen nge-contain ini lagi ya Oke ini ada abilities juga Jadi disini ada blockbuster card Adalah ability bawaan kayak pasif skill dari masing-masing assassin Kemudian disini kita punya skill card Yang dimana untuk level gue sekarang Gue bisa bawa 3 skill Tapi skill-nya itu random Skill yang di dalam gamenya itu cuma 2 aja dikasih Dan dari 3 ini akan saling rolling ya Kalau kalian habis pake 1 skill dia akan di-rollet Bisa jadi balik ke skill yang sama Bisa jadi berubah skill-nya Tergantung dari skill yang kalian bawa Seperti itu Dan skill-skill ini bisa di-upgrade ya Bisa di-upgrade juga Dan kalian bisa bawa skill-skill lain lagi Bisa dipasangin Maksimal kalian bawa 4 skill nanti di level 8 Upgradenya sendiri perlu yang namanya Skill fragment tadi Yang gue dapet dari buka kotak ya Selain skill fragment kalian juga butuh gold Dan kita langsung upgrade aja Nah disini ada 4 per 10 skill fragment gue Baru 4 dan butuh 10 skill fragment Kurang lebih kayak gitu untuk match checknya ya Jadi tinggal main lagi Kemudian menang lagi Dapet kunci lagi Buka chest lagi Dapet skill fragment lagi Upgrade lagi Jadi itu siklusnya Dari dalam game ini ya Untuk ability-nya sendiri Ini gak bisa di-upgrade Jadi memang sudah pasif bawaan Untuk semuanya Cuma disini ya Ada yang nanti bakal kebuka-kebuka lagi ya Seiring level kalian naik Seperti ini Untuk archive itu adalah Lebih ke hubungan kalian Dengan masing-masing assassin kalian Jadi ada acquaintance levelnya disini Semakin tinggi acquaintance levelnya Semakin banyak reward yang bisa kalian dapet ya Disini adalah list rewardnya dan juga Setiap udah mencapai di titik tertentu Kalian bisa dapetin atau bisa ngikutin cerita dari masing-masing karakter ini Jadi kalian tau backgroundnya kenapa mereka jadi assassin Kenapa mereka itu Atau background hidup mereka itu sebelumnya gimana Sebelum mereka jadi assassin Kurang lebih kayak gitu Dan ini juga nanti bisa dapet skin mereka lagi ya Kalau misalnya acquaintance nya cukup tinggi Nah mungkin itu aja guys untuk game dari Mulders Pursuit ini Yang bisa gue sampein ke kalian Jadi ini menurut gue gameplaynya seru banget Menegangkan juga pastinya Dan butuh fokus yang cukup Tapi gak sampai membuat kalian terlalu Ini ya terlalu kehilangan Rasapan dari game ini Karena jujur aja gue main game assassination itu Gue paling demen Kayak misalnya dimana game itu ada mengusung konsep steal Kemudian kita bisa ngekill secara steal gitu Itu game yang gue senengin banget Dan game kayak begini Ini baru banget buat gue Yang konsepnya seperti ini Gue gak tau apakah ada game steal lain yang modelnya seperti ini Tapi ini adalah game yang Kayaknya baru sekali gue maininnya ya seperti ini Dan multiplayer pula ya Kita kayak saling bunuh sama player lain itu Unik banget dan seru banget buat gue Jadi Ya Bisa jadi selingan yang lain Buat gue Dan mungkin juga nanti bakal Mungkin kalau kalian mau main juga Kita bisa mabar kali ya Sekali-sekali Dan itu dia Untuk video ini Semoga Kalian cukup tau dengan gamenya Dan kalian cukup jelas juga Kalau misalnya kalian mau mulai juga Kalian bisa Tau dulu lah ya Dan mungkin tertarik untuk maininnya Untuk video ini sendiri ya Kalau kalian suka Silahkan di like dan di share Seperti biasa Kalau kalian suka dengan channel ini juga Jangan lupa di subscribe Dan sampai jumpa kita di video yang selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya